SEA Games 2021 Hadapi Rival Misterius, Windy Cantika Aisyah Kalah Secara Tragis Windy Cantika Aisyah pulang dengan hampa setelah gagal menuntaskan angkatan Clean & Jack pada pertandingan di Palace of Culture, Hanoi, Vietnam, Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022. Padahal Windy sempat menunjukkan kualitasnya sebagai juara bertahan sekaligus salah satu unggulan di kelasnya. Windy melakukan angkatan snatch pertamanya ketika sebagian besar kompetitornya telah menyelesaikan gilirannya. Hampir semua, kecuali hambau Surod Chana dari Thailand yang merupakan kampiun kejuaraan dunia angkat besi 2021. Surod Chana bak rival misterius bagi Windy karena Thailand sempat dilarang berkompetisi karena kasus doping, termasuk pada Olimpiade Tokyo 2020. Selain itu Surod Chana sebelumnya bertanding di kelas 53 kg yang telah berubah menjadi kelas 55 kg pada 2018. Surod Chana memamerkan kekuatannya dengan target angkatan pertama 83 kg, lebih tinggi dari Windy yang berangkat dari 81 kg. Windy merespons dengan menuntaskan angkatan kedua dengan beban 86 kg yang menyamai rekornya pada SEA Games 2019. Persaingan pada snatch ditentukan pada angkatan ketiga di mana kedua atlet memasang target 88 kg. Menurut data IWF, Federasi Angkat Besi Internasional, Windy dan Surod Chana sama-sama memiliki catatan angkatan snatch tertinggi seberat 87 kg. Sayangnya, Windy yang tampil duluan gagal menuntaskannya. Sementara itu, Surod Chana berhasil menjadi pemilik rekor snatch pada SEA Games. Pil pahit kembali ditelan Windy karena tersingkir dari kompetisi setelah gagal mencatatkan angka pada angkatan clean and jack. Tiga kesempatan dengan target 100 kg tidak dapat diselesaikan Windy yang tampaknya tidak berada di level terbaiknya. Sebab, Windy telah berkali-kali berhasil mencatat angkatan clean and jack di angka 100 kg atau lebih, termasuk pada kejuaraan Dunia Junior 2022. Medali emas akhirnya menjadi milik Surod Chana yang membukukan total angkatan 195 kg dengan rincian 88 kg snatch dan 107 clean and jack. Sementara medali perak dan perunggu secara berturut-turut diraih Din Tipam dari Vietnam 80-103-183, dan Amis Ramos Rosegi dari Filipina 81-98-179. Indonesia masih mendapat medali dari hari pertama kejuaraan angkat besi SEA Games 2021. Siti Nafisatul Hariro berhasil menyabat medali perunggu dari kelas 45 kg putri dengan total angkatan 162 kg. Terima kasih telah menonton!